Feli disini, tapi hari ini Feli gak sendirian karena ada bintang tamu yang imut, manis, cantik udah ada di studio ya Tadi baru aja singlenya kita dengerin, bukan selembar tisu, tisu ya, karena tulisannya tisu ya gak sih? Halo selfie Halo selfie Halo kakak Ada Selfie Yama atau Selfie Lida ya, biasa dipanggil ya Selfie Yama, Selfie Lida, Cepi Cepi Banyak banget ya panggilannya Lucu juga ya, Cepi panggilannya, oke Cepi Ini bukan selembar tisu Ini tisu-nya tisu bule nih ya Ini beneran ya tisu bule ya Iya, tisu bule ya Soalnya aku bacanya tisu, tulisannya juga T-I-S-S-U-E gitu Iya, kalau tisu biasa kan T-I-S-U ya Iya Oke, jadi bukan selembar tisu Ini apa nih? Selembar tisu tuh, kalau ininya, konotasinya kayak buat ngelap air mata nih ya Iya bener Nah, kalau ini bukan selembar tisu terus apa kemudian? Ini, kalau dalam lagu bukan selembar tisu ini maksudnya itu, apa? Bukan selembar tisu aja nih yang aku butuhkan untuk mengobati rasa rindu aku Oh gitu Oh jadi ceritanya lagi kangen nih? Iya, ini lagu menceritakan tentang kekasih yang lagi LDR-an Terus kangen, pengen tahu kabar kekasihnya gimana gitu Oh gitu Ya lebih ke posesif gitu Oh posesif, ceritanya anak muda sekarang banget ya Posesif ya kan Oke, ini yang bikin siapa sih yang ciptain lagunya? Yang ciptain Arya Bima Arya Bima Nah, kalau Selvi sendiri udah mulai nulis-nulis lagu belum? Alhamdulillah ini baru rilis bulan ini yang berjudul Kerindo Ayah Wih, ada lagi ya? Kebetulan, dimana Bapak Selvi dua tahun yang lalu harus pergi Dan Selvi bikin lagu, rilis kemarin tanggal 2 Oke, baik Iya, kebetulan dimana Bapak Selvi dua tahun yang lalu harus pergi Dan Selvi bikin lagu, rilis kemarin tanggal 2 Oke, baik Jadi, single ini tuh bercerita tentang hubungan yang lagi LDR Benar Emang sekarang lagi LDR-an? Enggak sih, enggak ada juga kemarin LDR-an sama siapa ya? Itu tentang siapa? Tentang, ya pun cipta lagunya siapa Oh gitu? Jangan-jangan tentang dia lagi Ya mungkin ya Oh, jadi lagu ini bukan by request oleh si Selvi, bukan? Bukan, bukan Oh gitu Jadi memang udah jadi gitu? Udah jadi baru dikasih ke Selvi Oh, udah jadi baru ditawarin ke Selvi Bukan ini ya, bukan yang tadinya Kadang-kadang kan ada yang suka request nih Aku pengen dong temanya kayak gini-gini Kenapa Selvi nggak request gitu? Selvi, apa ya Kalau ke request sih lebih ke label ya Pengen lagu ini, pengen lagu Nah kemarin memang Selvi pengennya lagu yang agak lebih Apa ya, lebih Jangan melo juga Tapi yang bisa jadi kayak yang romantis lah Atau yang shadow Akhirnya dikasih lagu yang shadow Oke Selvi, bukan selembar tisu Oke Kita lanjutin nanti obrolannya Ini sudah ada penelpon kita Di ujung telpon ada Bang Albert di Bau-Bau Selamat siang Bang Albert Selamat siang, dangdut adalah kita Oh, dangdut adalah kita Feli lagi sama Selvi nih Selvi Lida nih Mau disapa nggak? Mau nanya apa nih Bang Albert? Oh, jadi bukan selembar tisu Kurindu ayam mati rasa Pertanyaannya kenapa bukan sapu tangan Tisu yang disini Apa bedanya Apa bedanya tisu dengan sapu tangan Filosofis sekali pertanyaannya Kenapa nggak pakai sapu tangan orang dulu banget ya Sapu, tangan leher Sampu, tangan leher Kan udah ada ya Jadi kita mencari judul yang belum ada gitu Oh gitu Iya, iya, iya Kalau sapu tangan kan sudah ada Itu Bang Albert lagi pula Anak sekarang tuh ngelap air mata tuh jarang pakai Sapu tangan Pakai kanembo Eh Bukannya tisu Tisu Bang Elber Terus Iya Udah tahu akunya belum? Iya, tentang kurindu ayah Kurindu ayah Terus apa bisa dinyanyikan sedikit Wah, belum-belum udah request nih Selvi Aku terserah selfie deh Mau nyanyi dikit nggak nih tentang kurindu ayah? Boleh, boleh, boleh Daripada nanti Bang Albert nggak bisa tidur Terima kasih Sekala itu bersamamu Ingin rasanya aku mengulang lagi Namun tak dapat kau kembali Wah, aduh Kagum banget sama suaranya Tapi juga haru denger kalimat dari lagunya ya Liriknya ya, Selvi ya Bang Albert masih di situ? Iya, iya, iya Bagus, cukup bagus Terpukau pasti ya Iya, kalau ada alatnya musiknya bagus sekali Gimana? Kalau ada apa? Nggak ada musiknya Tuh, nggak pakai musik aja udah luar biasa deh shownya Kayaknya kalau pakai musik Selvi harus datang langsung ke bawah-bawah nih Iya, undang dong Bang Albert Gimana caranya? Bilang dong omok bupati ya Iya Pemiluman jadi Dari tahun-tahun Ada gubernol, ada wali Semoga panjang umur ya Cepi bisa datang ke sana Oke Bang Albert, itu aja Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Eh, itu aja Sudah punya pacar belum? Hah? Sudah punya pacar belum? Aduh, kepo deh Bang Albert ini Sudah mengerai ya Terus siapa tahu masih sendiri juga Terus kenapa kalau aku sendiri? Iya Hah? Terus kenapa kalau Cepi masih sendiri? Ada penganjaya tuh kan sendiri Tadi kan saya dengar tadi sendiri Oh gitu Oke deh Bang Albert terima kasih banyak Sudah jadi penelpon pertama di Perodangut hari ini Iya, sudah ada tadi Sudah ada pacar atau soal Sudah Oh ya Allah Mesti dijawab Belum ada kok dong Belum ada Dokah kan saja Niatnya sebenarnya tidak mau pacarannya Tapi mudah-mudahan diberikan yang terbaik nanti sama Allah ya Oh oke Selvi ini mungkin maunya taruh langsung nikah Kalau bisa gitu kan Mungkin ada yang berusaha deket tapi lebih ke arah mengenal aja kan Pengenalan aja Pengenalan gitu sih Oh iya Kan beda-beda lidah dengan KDI Gitu Beda-beda lidah KDI dengan Akademi Terima kasih Kita masih tunggu yang masih pengen ikutan gabung ya di 0812 1234 912 WhatsApp kami Lalu kemudian yang pengen ikutan gabung di telpon ya di 021 344 0696 dan 021 344 1499 Nah kita balik lagi ke single bukan selembar tisu tadi Ini ketika ditawarkan lagu tersebut selfie gak ada misalnya Aku pengen lebih gini lebih gini gitu ada request tertentu gak ada Iya pasti selfie waktu itu denger dari awal tuh lagunya langsung nyampe banget ke CP Wah ini CP selfie banget nih lagunya maksudnya dari segi musiknya yang bener-bener klasik banget Dari jendrenya jadi apa take dulu waktu itu take coba sekali untuk ngasih contoh lah Untuk Indosier gimana nih di approve gak Akhirnya dia approve aku take yang kedua kalinya untuk hasil yang lebih maksimal Dan selfie request musiknya pengen dibikinin ini Pengen dihadap penambahan seksopon pengen ada penambahan suling Karena awal-awal tuh memang bener-bener masih mentah banget belum diapa-apain musiknya Oh gitu Akhirnya terjadi lah gitu Itu pun setelah videoclip Oh jadi videoclip dulu Iya setelah videoclip Baru masuk apa segala macam mixing musik itu ya Iya karena moodnya itu maksudnya waktu itu masih disesuaiin ini gimana nih moodnya Ternyata ya kayaknya aku untuk apa untuk musik pengen yang lebih modern gitu akhirnya Oh modern Tapi selfie ini kan lekat banget sama yang kayak dangdut klasik gitu ya Suaranya juga pembawaannya juga kayak diva-diva yang udah ini banget gitu ya Nah ini lagu yang lagu yang ini itu gimana Masih ada Masih kalau menurut selfie sendiri masih ada kental klasiknya atau udah mulai modern nih Banget sih kalau menurut aku klasiknya masih ini banget kental banget Walaupun itu tapi tidak apa namanya Tidak ketinggalan dong dengan musiknya Kita bikin lebih modern makanya Karena zaman sekarang kan udah yang dangdut itu udah gak terlalu bener-bener pure dangdut Tapi kita bikin lebih apa ya lebih grande ya Lebih grande ya Pokoknya kayak lagu-lagu diva banget lah gitu ya Ear catching dan bukan lagu yang gampang dibawain oleh orang lain gitu Mungkin kedengerannya agak wah ini lagu ini ringan lah tapi kalau menurut aku ini butuh apa ya Butuh teknik yang bener-bener harus detail gitu ya Iya karena dari notasinya aja di bagian rev itu udah bener-bener apa ya Ya unik sih kalau menurut aku aku baru menemukan notasi yang seperti itu Oh gitu Di lagu Kalau yang di telinga awam kayak aku tuh dengernya tuh kayak keriting banget Apalagi cengkoknya selfie tuh kan keriting banget gitu ya Jadi buat orang yang kalau mau niruin itu kayak Rade susah karena patronnya udah ada selfie gitu kan Nah aku kita flashback sebelum ini single ketiga ya Ketiga Yang dua sebelumnya Yang sebelumnya ada mati rasa dan tak pantas Itu ciptaan orang lain juga Ciptaan orang lain juga Oke jadi yang selfie ini nanti justru yang ayah itu ya tentang ayah Iya ini Oh ayah mungkin bisa dibilang single ke berapa ya Tujuh Ketujuh Ketujuh sebenarnya Tapi rilisnya di channel aku Sebagian Oh gitu Di channel aku mungkin Ada berapa ya Ada tiga deh Tiga single juga Oh gitu jadi beda-beda ya Iya benar Oke Aku pengen nanya ke pengalaman Lida 2018 dulu Selfie cerita dong Aduh itu sampai pencapaian itu pencapaian yang tertinggi ya Selfie ya Eh tapi di The Academy Kamu juara berapa sih? Akademi ASI Akademi ASI yang paling tinggi itu juara berapa? Juara satu juga Juara satu Juara satu Aduh keren banget sih Aduh gimana sih rasanya jadi seorang alumnus Alumni The Academy ASI ya Terus alumni The Lida juga gitu Lida Gimana dong Rasa percaya yang kepercaya pasti masih sampai sekarang sih sebenarnya aku bisa berada disini Berada di lingkaran yang bener-bener apa ya selfie gak nyangka bisa berada di posisi itu Sampai ke puncak gitu ya Dulu yang selfie nya cuma nonton mereka eh sekarang bisa ketemu langsung Ketemu banyak temen-temen baru Banyak temen-temen yang punya karakter yang berbeda-beda Jadi bisa tukar inilah tukar ilmu Yang jelas bisa mengalahkan orang banyak Aduh itu Itu ini gak sih apa Pernah keprediksi gak sih dari awal kamu masuk di Lida gitu Kayaknya gue bisa nih ngalahin mereka gitu Kalau buat kayak mikirin ngalahin sih ya lebih Enggak sih gak ada ke arah situ Lebih kayak wah gimana nih Malah justru khawatir gimana nih dengan aku yang cuman modal dangdut Sedangkan disini tuh bukan hanya nyanyi yang dibutuhkan Tapi banyak hal gitu Sedangkan temen-temen aku lihat udah pada percaya dirinya tuh yang Wah ini loh aku udah siap Kalau selfie dulu bener-bener aduh kayak Kayak polos aja lah pokoknya ikutan gitu ya Apa adanya gitu ya Oke Selfie kita tunggu dulu nih ada yang masuk lagi di line telepon ya Kita coba terima dulu ada Risa di Cibubur Selamat siang Selamat siang Kak Feli Selamat siang dari Risa di Cibubur Iya Oke aku lagi sama selfie nih Risa Ada yang mau nanya ya gak? Halo Iya aku mau nanya nih Apa? Kalau dangdut sendiri sih di daerahnya Kak Selfie gimana sih? Kalau di daerah selfie ya Selfie asli mana ya? Aku asli Sulawesi Sulawesi Selatan Oh Oke Di Makassarnya? Di ini ya Daerah Sopeng Oh Sopeng Oke Kalau dangdut ya Dangdut disana itu yang udah bener-bener banyak yang suka Banyak yang namanya daerah kayaknya dangdut udah gak bisa dibongi lagi Iya hampir semua daerah ya Hampir semua daerah yang mencintai yang namanya musik dangdut gitu khususnya selfie Di sana ya bener-bener dibikin yang sampai ada festivalnya sampai ada lomba-lomba menyanyi dangdut disana ya Jadi dari kecil selfie udah gak asing dengan genre dangdut gitu Gitu Risa Risa sendiri suka lagu dangdut kan? Halo Risa Oh iya suka Suka ya Oke Tadi udah dengerin belum si selfie nyanyi? Udah suaranya enak banget Yeay Makasih Kamu bisa gak nyanyi nih bukan selembar tisu? Aduh Gak berani ya Gak berani dong Oke tapi dihafalin ya lagunya ya Iya Sering di request juga ya Oke Risa ada lagi yang mau disampaikan ke selfie? Udah cukup Cukup ya Thank you ya Risa ya Makasih kembali Selamat siang Oke Selfie nanti kita puterin Kita terima telpon lagi nanti ya Tapi kita dengerin aja dulu lagu-lagu yang mau lewat ini Tetap di Pro Dangdut Dangdut adalah kita